Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillah Salam alhamdulillah 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 Yang saya hormati Ketua Umum PSI Mas Kaisang Pangarap Berserta seluruh jajaran Ya saya hormati Sekjen PKS Serta seluruh jajaran Insanpes sekalian Yang saya banggakan Alhamdulillah Seintin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahu kuasa Pada sore hari ini Sebagaimana sudah terjadwalkan Menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami Menerima Tamu dari PSI Yang langsung dipimpin oleh Ketua Umumnya Yaitu Mas Kaisang Pangarapun Tentu Ini Menjadi Bagian Awal untuk menepis Seolah-olah Antara PKI dengan PSI Gak pernah ada titik temu dan kerjasama Gitu ya Tapi Alhamdulillah Dalam kesempatan Bincang-bincang Santai Penuh kekeluargaan Dalam sore hari ini Sebetulnya Banyak hal Titik-titik temu yang Insya Allah kita Sepakati dan dapatkan Khususnya kerjasama Dalam upaya untuk Membangun partai ini Dan memberikan kontribusi yang lebih konkret Untuk Indonesia ke depan yang lebih baik Tadi misalnya akan kita tidak lanjuti Kerjasama-kerjasama di bidang kepemudahan Bidang olahraga Bidang lingkungan hidup Dan juga di bidang perempuan Sekarang ini akan menjadi Satu Konkret hasil pertemuan ini Dan mudah-mudahan ini juga akan Bisa memberikan kontribusi Bagi bangsa Dan negara kita Tentu sekali lagi Atas nama DPP PKS Kami mengucapkan terima kasih Banyak kepada Mas Ketum Beserta seluruh jajaran Atas kecerdiannya Hadir di DPP PKS Dalam kesempatan sore hari ini Yang berikutnya Tentu Kita sama-sama nyadari Bahwa Sebentar lagi kita akan Masuki Bulan-bulan dalam Kontestasi Pilkada Dan ini pun Menjadi Concern bagi Kami Kita akan Juga Bisa berkolaborasi Dalam upaya Untuk pemenangan Para Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Alhamdulillah Beberapa hal sudah Ada titik temu Seperti halnya Di Banten Kita Dalam satu koalisi Di Provinsi Dan juga Di Kabupaten Lebak Seolah-olah Kita PKS Sebagai calon Bupatinya Dan Wakilnya Dari PSI Yang mudah-mudahan Nanti titik-titik temu Yang lain Akan juga Kita Coba Cari Bersama Kita inventarisir Jadi ke depan Ada juga Kerjasama-kerjasama Dalam upaya Untuk pengusungan Baik sebagai Kepala Daerah Maupun Wakil Kepala Daerah Saya kira Itu mungkin Saya nanti akan Semurtakan oleh Mas Kaisang Bangar Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari DPP-PSC mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kami sudah diterima di DPP-PKS. Saya berharap seperti yang tadi Pak Presiden PKS bilang, semoga ada kolaborasi-kolaborasi yang tentunya nanti akan terjadi di Jenggara. Dan Alhamdulillah, seperti Pak Presiden PKS tadi bilang, di Banten, di Kabupaten Lebak, Alhamdulillah, mungkin, bukan mungkin lagi, tapi insya Allah pasti nanti kolaborasi antara PKS dan DPSC. Saya berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti di situ, tapi akan berkelanjutan untuk kebaikan bangsa ini. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berkali kewadaan yang menonton.